Intro Mengabdi kepada bangsa menjadi seorang prajurit sesungguhnya merupakan banyak impian pemuda Indonesia Berikut ini adalah sifat-sifat menunjukkan bahwa kamu pantas menjadi seorang prajurit tentara nasional Indonesia Berikut adalah 5 sifat yang menunjukkan kamu cocok menjadi seorang tentara 1. Pantang Menyerah Dalam kehidupan sehari-hari, pasti setiap orang selalu menghadapi berbagai masalah di hidupnya Namun dengan semangat pantang menyerah menghadapi setiap permasalahan demi permasalahan yang ada Dengan kepala dingin, nyatanya merupakan ciri seorang prajurit sejati Karena dalam setiap operasi militer maupun dalam berbagai penugasan nantinya Sifat pantang menyerah sangat dibutuhkan apalagi ketika seorang prajurit dihadapkan pada sesuatu kondisi yang sangat sulit Dengan memiliki semangat pantang menyerah, maka dengan kepala dingin Maka prajurit tersebut tidak akan kehilangan semangat untuk keluar dari permasalahan yang ada Dan justru akan menaklukkan permasalahan tersebut Siap ditugaskan ke seluruh prosok negeri contohnya merupakan hal yang wajib diterima oleh setiap prajurit Karena wilayah NKRI bukan hanya saja Jakarta, Surabaya Namun tersebar luas ke seluruh penjuru provinsi Sifat tabah atau sabar ketika menghadapi sesuatu meskipun hati berkata tidak Namun karena suatu tugas yang mengharuskan membuat kita tetap menjalankan perintah tersebut sebagai panggilan tugas 3. Loyal Istilah loyal atau setia merupakan sifat yang wajib dimiliki oleh setiap prajurit Siap melakukan hal apapun atas perintah pimpinan bahkan jika harus mengorbankan nyawa sekalipun Karena di dunia militer dengan menganut sistem pemerintahan garis lurus atau sistem komando Mengharuskan setiap prajurit patuh dan taat serta rela melakukan apapun atas perintah pimpinannya Tanpa ada pikiran untuk menolak atau bahkan protes sekalipun Hal inilah yang membedakan seorang prajurit dengan masyarakat sipil 4. Inisiatif Melakukan sesuatu hal karena panggilan hati, karena ingin mengabdi tanpa diperintah Merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh setiap prajurit tentara nasional Indonesia Karena bagi seorang prajurit, kebanggaan bagi dirinya akan timbul bukan karena adanya pengakuan dari masyarakat luas Namun ketika terjadi, berhasil ikut serta membantu meringankan masalah yang dihadapi oleh rakyat Indonesia Salah satu contohnya adalah ketika terjadi sebuah bencana alam Tentara nasional Indonesia tidak akan menunggu perintah dari presiden Namun akan secara inisiatif langsung turun ke lapangan membantu masyarakat yang sedang kesulitan Meskipun dirinya sendiri tengah menghadapi permasalahan yang sama 5. Rela berkorban Ketika menghadapi kesulitan adalah hal yang manusiawi jika kita mendahulukan diri kita dan mengabaikan orang lain Namun sifat tersebut ternyata tidak boleh ada dalam diri seorang prajurit tentara nasional Indonesia Sebagai seorang prajurit, berkorban demi orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun merupakan sifat yang wajib dimiliki Karena bagi seorang prajurit, berkorban nyawa demi utuhnya NKRI adalah sebuah hal yang mutlak untuk siap dikorbankan Nah demikianlah sifat-sifat yang menunjukkan karakter seorang prajurit TNI Kamu cocok dengan sifat-sifat tersebut? Silahkan komentar di bawah ya Dan jangan lupa untuk subscribe dan see you next video